nah kalau dia 5 volt kebacanya 260 mAh ya noto MCU nya kan juga weban jadi kalau dia 5 volt arusnya lebih kecil bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Tenny Bagino di channel apa itu ini masih power supply series kita lanjutin sebelumnya kita udah konversi ATX power supply bisa kita pakai 5 volt 12 voltnya 5 volt standby nya bisa buat power yang berkontroller kita juga ada bahas tentang optocoupler bagaimana kita komunikasi power supply kontrolnya dengan mikrokontroller sehingga mikrokontrollernya ini aman karena perbedaan tegangan nah kita akan lanjutin gimana caranya mengkontrol lampu-lampu ini yang tentunya arusnya itu kan arus bolak-balik sementara mikrokontroller ini kan arus arah DC dan tegangannya cukup tinggi makanya kita perlu yang namanya relay relay ini kebetulan saya perlu 4 channel 2 buat lampu 2 lagi buat power strip nah ini power stripnya jadi power stripnya itu yang ini bypass jadi dia nggak dikontrol dengan relay jadi ini dari listrik dinding dia langsung bypass aja nah yang 4 ini dia dikontrol sama relay makanya ini ada banyak kabel keluar bisa modifikasi dalamnya jadi dia bisa dipotong bisa disambung dengan relay nah ini ntar mungkin sesi berikutnya lagi kita bahas tentang bagaimana konversi power strip biasa itu bisa kita ubah jadi kontrol sama relay oke nah ini ada beberapa relay sebelum kita bahas bagaimana kontrol relay dengan NodeMCU tadinya saya mau pakai NodeMCU tapi ada yang nanya Om gimana caranya kontrol relay yang 4 channel ini dengan ESP01 nah kita bahas tentang itu aja apa perbedaan-perbedaan relay ini terus apa perbedaan SP01 dengan NodeMCU oke jadi pertama kita bahas relay dulu deh Relay 그게 NodeMCU sama SP01 ini agak panjang ini kita bahasnya kelakangan nah sekarang kita bahas kalau relay dulu relay modul ini ada macam macam ini ada yang satu channel dua channel empat channel ini berdasarkan jumlah relaynya kedua ada yang namanya Low Level Sama High Level Trigger apa sih maksudnya low level sama high level trigger tonton video tentang relay ada yang pakai optocoupler model kayak gini ini optocoupler kita udah bahas video tentang optocoupler tonton aja ada yang enggak ini langsung ini langsung pakai transistor enggak ada optocoupler jadi enggak ada opto-visualation nya kita udah bahas juga tentang 5 volt relay kendalanya kalau kita pakai relay seperti ini tonton juga video tentang logic level disitu dijelasin kenapa ini enggak berfungsi nah cuma yang mau saya bahas sekarang adalah di saat kita pakai semacam misalkan Note MCU kita drive relay satu biji kemungkinan jalan lancar kenapa kita powering dari misalkan dari USB nah kalau kita powering dari USB terus kita pakai 4 channel ini kira-kira mau nyala enggak nah ini relay yang persis seperti ini 4 channel ada optocouplernya terus ada ini yang namanya JDVCC jadi VCC ini apa sih ntar kita jelasin oke ini pinoutnya ini kontrolnya ini outputnya ini yang mau kita kontrol misalkan list rate bolak-balik terminalnya ada ground ada input kontrol relay yang pertama kontrol relay kedua ketiga keempat dan ini VCC terus disini ada jumper nih antara VCC dan JDVCC ini apa sih JDVCC ini saya coba cari-cari Google apa sih JDVCC nggak nemu cuma yang pasti kan ini kita pakai optocouplernya kita udah bahas tentang optocoupler artinya kita bisa drive si relaynya ini buat nyalain coilnya pakai power supply sendiri sementara di logic levelnya untuk aktifin optocouplernya kita pakai power dari microcontroller jadi yang power gedenya itu disini nih yang di 4 biji ini coil ini besarnya berapa ntar kita demoin nah ini yang saya jelasin tadi pinnya seperti apa jadi cari kerja nya gini kalau kita lihat di sini ini ada VCC terus kelihatan nggak ini ada jalur VCC ini jalur ke sini sampai ujung sana nah ini jumpernya jadi kalau jumper kita pasang maka si relay system ini dikasih supplynya dari VCC ini nah ini ground ground ini kalau kita lihat koneksinya kemana ground yang ini ya groundnya semua kayaknya batas sampai sini oh iya ini ada pisahnya ground itu disini kita gambar kita gambar aja deh daripada jelasin kayak gitu ribet di monitor udah ada ini VCC terus ada jumpernya disini nih nah ini kita nggak pasang karena kita mau pakai power supply kedua habis itu dari VCC kita turunin kasih resistor 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 berapa 1k kali ya biar optocouplernya nggak jebol nah baru masuk nih inget kan video tentang optocoupler di atas anoda di atas anoda di atas anoda di atas anoda logonya kayak gitu logo LED nah ini larinya kemana nih ini masuk ke input yang disini kan ada input 1234 misalkan D5 lah kapan LED ini bisa nyala arus itu mengalir kalau ada perbedaan potensial ini 3,3 volt kalau kita kasih high berarti disini keluar 3,3 volt sama 3,3 volt nggak ada perbedaan potensial maka nggak nyala LED nya tapi kalau D5 ini kita kasih 0 volt ada perbedaan potensial ada arus mengalir disini dia akan nyala kalau disini low kita udah bahas tentang optocoupler kan disini ada emitter disini ada kolektor fototransistor berarti ini ke JD VCC jadi VCC ini power supply lain lagi misalnya kita kasih 5 volt ini 5 volt rail 5 volt masuk sini karena ini ada cahaya otocouplernya aktif maka arus 5 volt ini ngalir disini keluar emitter emitter kita kasih namanya base resistor besarnya berapa kalau disitu berapa 510 ohm disini baru masuk transisinya NPM emitternya si transistor ground nah ini masuk ke ini coil relay nya seperti biasa kita kasih flyback dioda terus ini ke 5 volt nah ini baru kalau terminal yang NC normally close common normally open blablabla oke kalau kita lihat disini semua groundnya cuma satu cuma ini di logic circuit ini nggak ada ground jadi ground ini groundnya si JD VCC logic circuit ini cuma VCC sama input output kecuali ini kita gabungin nah kan dia ngambil groundnya dari microcontroller juga berhubung kita jumpernya kita cabut jadi kiri dan kanan ini totally spreaded ini aman kalau groundnya common menjelaka nanti dia balik ke microcontroller ke microcontroller nah ini cara kerjanya si JD VCC jadi JD VCC itu apa ya kayak gini jadi port supply nya bedain ini groundnya ini 5 voltnya ini 3,3 volt yang dari microcontroller ini ke input channel D5 input 1, input 2, 3, 4 dan sebagainya oke ini penjelasan JD VCC itu apa kendala yang umum kalau orang pakai relay banyak-banyak ini kan tadi udah dikasih tahu ya oh loadnya nggak kuat segala macem kita buktiin aja deh kenapa dia bisa nggak kuat satu relay itu perlu arus berapa gede sih si node MCU itu bisa keluarin berapa gede sih ah kita ambil aja nih kita pakai breadboard jadi rail yang ini kita akan gunakan buat 5 volt load circuit atau relay circuit yang 3,3 volt drive si optocoupler VCC masuk ke sini resistor resistor ngebatasin optocouplernya resistor 1 kilo ohm terus masuk optocoupler anodanya kathodanya keluar masuk ke LED LED keluar masuk loncat ke insert kita pasang kita pasang aja berarti yang perlu kita pasang adalah Tom kita masukin ke ground habis itu yang di loop 1 ini kan perlu 4 nih kita masukin aja input 1 sampai 4 1 2 3 4 VCC karena ini logic level kita masukinnya ke 3 volt jangan masukin ke 5 volt 3 volt itu yang yang sebelah sini yang sebelah sini 3 volt jadi VCC nya kita cabut kita masukin ke 5 volt kalau kita lihat di sini jadi VCC masukin ke 5 volt ini yang 5 volt ini 3 volt volt supply nya kita nyalain berapa 0 ampere kita kasih ke ground dia aktif kan tadi kita ada bilang kalau dia kasih ke ground dia aktif kalau kita kasih 3,3 volt ada fungsi ada fungsinya dia harus kasih ground perbedaan potensial baru harusnya nyalain 1 100mA kita kasih 2 hampir 200mA kita kasih 3 260 kita kasih 4 kita tes dia nyala nggak jangan-jangan LED nya doang nyalainya ini connect 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 relainya aktif kalau 4-4 nyala ini udah stabil ya 400mA nah Note MCU sendiri dia pakai itu 200mA kalau lagi peak lagi segala macem WiFi nyari sinyal-sinyal gelek mungkin bisa 400mA taruh lah kita bilang 750mA deh buat si relay dan blablabla ini kita pakai power supply berapa taruh lah kita pakai power supply baru 1 ampere kita masukin ke Note MCU masuk sini dia nggak bisa keluar sebanyak itu kalau kita masukin semua dari sini dari V ini kita suruh drive relay nyalain dari micro USB nggak nyala kadang satu nyala dua nyala yang tiga nggak nyala yang keempat nggak nyala antar nyala cuma dua nyala cuma tiga nyala cuma satu all problematic jadi pakai jadi VCC second power supply power supply kedua aman nah kalau yang ini gimana nih ini kan ada VUSB yang versi 3 ya VUSB ini artinya di short langsung dari USB konektor kalau power supply nya bagus kabelnya bagus mungkin dia bisa nyala mungkin kita tes deh bisa nggak kita powering dari sini kita ambil aja misalkan VUSB ini berarti bypass dari USB harusnya ini keluarnya 5V kita ambil ground kita ambil 3,3V 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 nya itu ada di sini 3,3V tadi sebelah sini ya nah ground sebelah sini ini 5V kalau kita pasang dia langsung cetet ini kabel lumayan bagus nah kalau gini mau dia kita tes bener-bener mau coba kita lihat berapa harusnya 5,2V 280V tadi yang kita hitung tuh pakai 7,2V ya 7,2V habis itu kan di sini kemakan juga nih nah kalau dia 5V kebacanya 260mAh ya NodeMCU nya kan juga beban jadi kalau dia 5V arusnya lebih kecil ini kita cek nyala nggak, nyala, 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 nyala kalau NodeMCU nya seperti ini yang versi 3 ini yang ada VUSB bisa kita powering dari microUSB cuma pastiin kabelnya segede bagong ini sama power supply nya juga kuat kalau nggak ah ntar siap-siap tuh suka aneh-aneh oke kita mau powering pakai SP-01 apa perbedaan SP-01 dan NodeMCU